Intro A'udhu Billahi Minash Shaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Kembali lagi bersama Mang Sukir Yang tentunya akan menemani teman-teman semua Dengan sebuah kisah-kisah oron dan mistis Dan untuk cerita kali ini Mang Sukir akan menceritakan Sebuah kisah yang berjudul Pengantin Bukit Wingit Cerita ini ditulis oleh Embert Nugruho Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung Teman-teman bisa langsung Kunjungi link yang saya sudah siapkan Ada di deskripsi Dan tak usah berlama-lama Bagaimanakah Untuk cerita kali ini Ini dia Kisahnya Selamat Mendengarkan Mama Mama duduk di kursi setelah meletakkan teh hangat di atas meja Mama memperhatikan Desi dan kedua temannya secara bergantian Kemudian menghala berat Setelah itu Mama bercerita panjang lebar tentang Bukit Wingit Bukit itu angker Ada larangan dan pantangan yang tidak boleh dilanggar Kata Mama Dimas dan Seno terpaku mendengar cerita Mama Desi Kalian sudah mengganggu penghuni di sana Mereka marah Dan ingin menghabisi warga desa Apa larangan itu Bi Tanya Dimas hati-hati Tidak boleh memakai baju hijau Dan buang air kecil sembarangan Akan fatal akibatnya Apa yang sudah kalian lakukan di sana Tanya Mama Fina memakai baju warna hijau Mah Kata Desi Aku ingat waktu itu Fina memakai baju bermotif daun kehijauan Seno yang duduk kini mendongakan kepalanya Ia juga membuang air kecil di sana Seno mendegut ludahnya Saya membuang beberapa sesaji tantah Saya pikir hal itu tahayul Seno mengakui perbuatannya Bahaya Arwah itu pasti marah sekali Kata Mama sambil menghola berat Sebenarnya ada apa sih Mah Desi ingin tahu Selama ini cerita itu dirahasiakan oleh Mama Cerita yang mempertaruhkan nyawa Pandangan Mama terpaku pada halaman depan Kemudian dia menceritakan yang sesungguhnya Cerita tentang pembantaian yang dilakukan warga desa 20 tahun lalu Kobaran-kabaran api yang panas dan wajah-wajah yang sengit Sadis sekali Mah Kenapa itu kalian lakukan? Tanya Desi Kakekmu Kakekmu yang membuat provokasi keluarga Hingga warga percaya Kakekmu juga yang memenggal kepala mereka dengan gergaji mesin Desi bergitik ngeri Ia seperti melihat adegan sadis itu di matanya Kobaran-kobaran api yang menyala Serta suara-suara hujan yang mengerikan Wajah-wajah sini suarga yang menakutkan Jangan lagi kalian ke bukit itu Mah Kasian Finda Finda belum kembali sampai hari ini Beberapa kali Finda hadir dalam mimpi aku Finda sangat ketakutan Papa datang menghampiri mereka Kemudian duduk di sebelah mama Papa penasaran ketika ia hadir semuanya pada diam Ada apa ini? Kok pada diam? Celetuk Papa Semua terlihat gugup atas kedatangan Papa Gak apa-apa Mereka mau kembali ke bukit itu Mama tidak izinkan Bukit itu angker Tapi teman kami belum kembali Sudah dua malam Desi dimimpiin Finda Finda minta tolong Kalian tidak boleh kembali ke bukit itu Mama bersikeras Betul kata mama kamu Des Papa sudah dengar cerita bukit itu Sebaiknya kita panggil Ustadz Untuk membantu menemukan temanmu Kata papa Suasana hening Sebaiknya kalian istirahat dulu Mama mau masak korengan Mama memecahkan keheningan Kemudian mama pun ke dapur Istirahatlah Papa mau nemenin mama di dapur Kata papa Tiba-tiba ponsel Desi berdering Dari mama Robi Mama Robi bertanya Dimana bukit yang mereka kunjungi kemarin Desi pun memberitahu Kalau mereka saat ini berada di desa wingit Mama Robi segera meluncur ke sana Di tempat lain Jenazah Samin dikebumikan di pemakaman umum desa wingit Proses evakuasi yang sangat rumit saat itu Menguras tenaga warga Tubuh Samin tidak bisa dikeluarkan Terpaksa tubuh dan batang pohonnya di gergaji mesin Kematian yang tragis Warga yang melihat bergidik ngeri Tubuh Samin terbelah dua Yang lain berkasak kosuk lagi Melihat desa mereka semakin angker Sedangkan mayat Karno tidak ditemukan Aku jadi semakin takut Lek Tarman Sepertinya kita menunggu giliran Aku menyesal Lek Ini semua karena Mbah Legiman Gara-gara dia kita kena imbasnya Nasi sudah menjadi bubur Toh Kita terima saja apa yang sudah kita perbuat Pak Lek Pasrah Anto kembali bergidik ketika membayangkan kejadian itu Mereka seperti dirasuki setan Di tempat lain Setelah melewati jalan yang panjang dan berliku Ibu Robi tiba di desa wingit Warga desa tidak begitu ramah ketika mobil mereka memasuki desa Mata warga desa sinis melihat kedatangan mereka Desa ini kok aneh ya pak Tanya Fatmawati Mungkin mereka tidak pernah kedatangan orang asing Itu biasa di desa-desa Jawab apa pak Tapi ini lain Mereka seperti tidak suka Sudahlah bu Jangan dipikirkan Telepon si Desi di mana rumah neneknya Iya pak Fatmawati pun menelpon Desi Desi mengarahkan mobil orang tua Robi bersama seorang ustad Akhirnya mereka tiba di kediaman nenek Desi Legiman yang melihat kehadiran mereka tanpa tidak bersahabat Tetapannya tajam Dan tidak ada ramah tamah di wajahnya Kehadiran orang tua Robi Disambut hangat oleh orang tua Desi Mama Desi menyuruh mereka masuk ke rumah Dan duduk di ruang tamu Semua berkumpul disana kecuali Legiman Mama menyukuhkan teh hangat dan beberapa cemilan Perjalanan yang melelahkan Kemudian Fatmawati membuka cerita tentang keanehan Robi Ternyata dia bukan Robi Tutur Fatmawati Maksud bibi Tanya Dimas penasaran Robi tidak ada di kamarnya yang terkunci Robi belum kembali Lantas yang datang ke kamar saya siapa Dimas bergidik Tiba-tiba saja sekujur tubuhnya merinding Jin Jawab pak ustad Jin itu menyerupai Robi Robi masih berada di bukit itu Bukit apa namanya Bukit wingit ustad Kata mama Desi Sang ustad kemudian membejamkan matanya sejenak Setelah itu ia membuka matanya Dan memandang orang-orang di depannya Ada apa ustad Tanya Fatmawati Sepertinya mereka sangat marah Dan ingin membalas dendam Mereka tersakiti dan teraniaya Kata sang ustad Anak ibu merusak rumah mereka Dan buang air kecil sembarangan Terus bagaimana ustad Fatmawati terlihat cemas Saya tidak bisa mengurusnya sendiri Saya akan menghubungi ustad di sekitar ponorogo Kata ustad Mereka kembali diam Dengan wajah takut dan penasaran Sang ustad akan menghubungi para tetua Dan para ustad di sekitarnya Tidak melalui ponsel Tapi melalui batin Menjelang senja Saat pergantian sore ke malam Suasana semakin mencekam Apalagi setelah mari berkumandang Suasana semakin sepi Dan menakutkan Di pos ronda Baru beberapa orang yang hadir Biasanya mereka memang selalu berkumpul Danang Laki-laki paling muda diantara mereka Tiba-tiba terkejut melihat Karno yang datang dari arah bukit Karno berjalan pelan dengan pandangan datar Kang Karno Dari mana? Tanya Danang Gak dari mana-mana Jawab Karno datar Aku lelah Mau istirahat sebentar Ucapnya kemudian Karno pun ke pos ronda yang di dalamnya ada tiga orang Karno langsung saja membaringkan tubuhnya di sebelah Danang Danang maklum karena Karno kelelahan Tidak ada kanehan yang dirasakan Danang Ia kemudian memberikan sarungnya ke Karno Permainan catur dua orang di pos ronda pun Melewati Isya yang sepi Benar-benar tidak ada warga desa yang berani keluar Danang menghisap rokok daunya sambil mengawasi pohon-pohon di sekitar pos ronda Sambil bermain catur Mereka bercerita tentang kematian Samin yang tragis Kematian Samin memang menjadi pembicaraan mereka malam itu Konon ada arwah yang membunuhnya Danang bergidik sambil sesekali memperhatikan Karno yang meringkuk Malam itu mereka bercerita seputar mistis Tentang sosok yang pernah mereka lihat Konon pohon besar di belakang pos ronda ada penghuninya Pohon itu sudah lama bertengker disana Pohon randu yang batangnya sangat besar Daun-daunnya sudah berguguran Pohon itu memang tampak menakutkan Katanya usia pohon itu sudah 100 tahun Kata seorang dari mereka Pohon itu juga dihuni gendruwo Ih serem Kang Sudah ah jangan cerita serem mulu Kata Danang bergidik Kenapa tiba-tiba aku merinding ya Kang Danang mengeluh selengannya Hembusan angin malam semakin dingin Lisa semakin terasa sepi Tiba-tiba seseorang memanggilnya Danang Itu suara sang paman Sutrisno Laki-laki berkulit gelap dan kurus Kesini sebentar Kata sang paman Ada apa paman Tanya Danang sambil menghampiri pamannya Lebih baik kamu pulang saja Gak usah ikut ngeronda Tapi paman Gak usah tapi-tapian Kang Karno sudah dua hari gak pulang Kata istrinya Karno ikut dengan samin Kang Karno ada di pos ronda paman Kata Danang memastikan Soalnya malam itu ada yang aneh Saat Karno ikut dengan samin Itu cerita istrinya Kamu yakin itu Karno? Yakin paman Coba panggil dia Jangan mengganggu orang-orang di pos Baik paman Kata Danang sambil berlari kecil Menuju pos ronda Alangkah terkejutnya Danang Ketika tidak melihat Karno di sana Sarunya tergetak begitu saja Danang mengerutkan kening dengan heran Kang Karno gak ada paman Tutur Danang Tapi saya yakin kalau tadi itu Kang Karno Paman malah berat sambil mengelus dagunya Paman berpikir keras Antara percaya dan tidak Saya disini mas Suara itu mengejutkan keduanya Refleks Mereka menolah ke samping Dimana suara itu berasal Alangkah terkejutnya ketika mereka Melihat Karno bersimbah darah Keduanya mencerit istris ketakutan Ceritan itu membuat dua orang di pos ronda terkejut Dan melihat Danang serta pamannya Ada apa Ada setan Paman berlari terbirit-birit Danang juga ikut berlari Tolong saya Kang Suara itu membuat bulu kudu keduanya merinding Mereka menolah dan melihat kepala Karno yang pecah bersimbah darah Cerit mereka Keduanya lari terbirit-birit Angin tiba-tiba berhembus kencang Daun-daun berkoyang Dan menerbangkan daun-daun kering Mereka ketukan sambil mengawasi sekitarnya Pandangan mata mereka mulai nanar Mereka digiring sampai ke bukit wingit Mereka terus berlari tak tentu arah Hingga akhirnya terdengar suara teriakan mereka yang menyayat hati Keduanya masuk ke dalam curang yang penuh pohon-pohon tajam Di tempat lain Malam itu legimen menuju bukit wingit Ia berjalan tertatih Ia menerobos semak belukar dan berjalan mendaki Napasnya tersengal dibarengi angin kencang yang bertiuk Terasa dingin Pohon-pohon bergoyang Dan daun-daun kering berguguran Di tengah perjalanan Legimin dihadang dua sosok arwah kentayangan Arwah Marsuki dan Layla yang sudah tidak utuh lagi Legimin ketakutan Ia pun berlari dengan tertatih Keringat dingin mengucur deras di keningnya Ia ingin memberi sisaji Tapi sudah terlambat Jangan bunuh aku Jangan bunuh aku Teriaknya ketakutan Wajahnya berubah pucat saking ketakutannya Kau harus mati legimin Suara nyaring itu membahana di dalam bukit Legimin kelelahan Dan ia terbelalak melihat sosok mayat Mayat Karno yang mengenaskan Legimin semakin ketakutan Beberapa arwah yang tewas di bukit itu pun Bangkit dan menyerang legimin Sosok-sosok mengerikan yang membuat manusia merinding dibuatnya Legimin kembali berlari dan ketakutan Napasnya tersengal beberapa kali Di depannya ia melihat sosok samin yang juga mengenaskan Tubuhnya terbelah dua hingga kelihatan usus dan bagian dalamnya Belum lagi arwah warga yang tewas mengenaskan lainnya Mereka menuntut kepada legimin Angin tidak berhenti berhembus Gilatan cahaya di langit membuat malah menjadi menakutkan Legimin berhenti pada sebuah pohon randu untuk mengatur napasnya Namun Sebongkah kepala jatuh dari atas Dan membuatnya sangat ketakutan Legimin terjatuh dan bergerak mundur Ia mengawasi sekelilingnya Dan ia ingat betul tempat itu Tempat dimana sepasang suami istri meregang nyawa Di pohon itu mereka diikat Gergaji mesin masih tergetak di sana Gergaji itu pun menyalah sendiri Dan membuat legimin terkejut setengah mati Gergaji itu bergerak sendiri Tidak Jangan bunuh aku Teriaknya lagi Sosok tubuh tanpa kepala yang berlumuran darah Memegang gergaji itu dan mengarahkannya ke legimin Legimin kembali berlari menyelamatkan diri Ia berlari menuruni bukit Legimin tersandung bongkahan kayu dan ia jatuh terguling-guling Gergaji mesin itu pun jatuh mengikutinya Leher legimin tertebas gergaji mesin dan membuatnya berkeloncotan Ia merasakan sebuah kematian yang sangat menyakitkan Darah mengucur deras dari lehernya Legimin pun tewas bersimba darah Bau anjir dan amis memuakan menyeruak di bukit wingit Sementara di rumah legimin Masih mempersiapkan kepergian mereka ke bukit wingit Mama terlihat cemas Ia tidak menemukan legimin di rumah Mama sudah mencari kemana-mana Namun legimin tetap tidak ada Papa gak ada pak Kata mama dengan wajah panik Mereka yang kumpul di ruang tamu tampak kelisah Beberapa menit kemudian Ada yang mengetuk pintu Dan mengucapkan salam Assalamualaikum Waalaikumsalam Sambut sang ustad Kemudian membukakan pintu Terlihat tiga orang laki-laki bersorban Dengan wajah bersih dan berjanggut Sang ustad mempersilahkan mereka masuk Ada gerangan apa Mama, Papa, Mama, Robi dan yang lainnya Mereka membentuk lingkaran Setelah membaca beberapa ayat dan amalan Sang ustad berkata lagi Pejamkan mata dan tetap membaca al-fatihah Jangan membuka mata apapun yang terjadi sebelum saya menyuruh membukanya Kata sang ustad Malam yang sepi pun berubah menjadi malam yang menakutkan Angin kencang Angin kencang tiba-tiba mehempas jendela Yang tampak asing Semak belukar dan pohon-pohon besar Seno mulai berkidik Ketika melihat sosok mengerikan di depannya Ia bergerak mundur dengan mata terbelalak Sosok mengerikan yang kepalanya pecah Wah Seno menjerit ketakutan Ia berlari pontang-panting Dengan jantung berdebar kencang Pandangannya nanar dan napasnya memburu Desi Kalian dimana Dimas Seno mulai merasakan ketakutan Dan nyalinya benar-benar ciut Sementara di rumah nenek Angin masih berhambus kencang Seiring surat Al-Fatihah yang mereka baca Sa'ustad pun membuka matanya Ketika melihat Seno melanggar larangan tadi Astagfirullah Ucap sa'ustad terkejut Mereka pun membuka matanya Dan bingung karena Seno tidak ada Kemudian terdengar suara tawa yang mengerikan Sosok tubuh tanpa kepala memegang kepalanya Dan melayang-layang di atap rumah Apa maumu Tanya sa'ustad dengan lantang Aku ingin mereka semua mati Untuk apa kau membunuh mereka Kau tidak perlu membalaskan dendamu Kembalilah ke alamu Tidak Sebelum mereka merasakan apa yang telah ku rasakan Mereka membunuhku dan suamiku Angin kembali bertiup kencang Dan menerbangkan seluruh isi rumah Mama ketakutan dan memeluk papa Begitu juga dengan mama Robi yang bergidik Memegang lengan suaminya Sedangkan Desi dan Dimas ketakutan melihat wujud mengerikan itu Sudah cukup kau menghabisi warga Sekarang kembalilah ke alamu Tidak Bumi tidak menerima aku dan kematian kami tidak sempurna Mereka meninggalkan kami begitu saja Tulang pelulang kami masih ada disana Mereka harus mati Lepaskan anak-anak itu Saya akan menyempurnakan kematianmu Aku ingin membunuh mereka Sang Ustadz kemudian membaca beberapa ayat-ayat pengusir arwah Kemudian ia menyuruh Dimas Papa dan Papa Robi untuk ke Bukit Wingit Menyelamatkan Robi dan Vina Urusan arwah perempuan yang ada di rumah kakek Akan diselesaikan oleh Ustadz dan temannya Dimas dan Papa berjalan cepat menuju Bukit Wingit Setengah berlari mereka melangkah dengan nafas tersengal Arwah itu mehempaskan kursi dan lemari hingga hampir mengenai mama Lampu ya juga jatuh dan kaca berserakan di lantai Angin masih mehempaskan jendela Hingga mengeluarkan suara yang keras Arwah itu menyerang sang Ustadz dengan menghempaskan kursi, meja, dan cermin Rumah menjadi porak-poranda Angin itu di luar semakin kencang Hingga membuat Papa menutup matanya dengan tangan Seorang Ustadz yang ikut mereka juga kewalahan menghadapi angin yang kencang Awan berarak tidak tentu arah Dimas ketakutan dan sesekali mengawasi mereka dan berusaha dekat dengan salah satu Ustadz Arwah-arwah kentayangan keluar dari kuburannya Mereka berusaha mengganggu sang Ustadz agar tidak fokus dengan tujuannya Sang Ustadz terus saja bertasbih Suara-suara desahan dan teriakan kematian pun terdengar di telinga mereka Dimas semakin bergidik Rumah nenek terlihat mengerikan Mama yang ketakutan berteriak dan menjerit Saya mohon maafkan kami Kami tidak bermaksud berbuat seperti itu Ucap mama menangis Kau pantas mati Tidak Jangan bunuh aku Teriak mama ketakutan Sang Ustadz akhirnya menjerang arwah itu Dan melempar tasbihnya hingga sosok itu menjerit kesakitan Sosok itu kembali menjerang sang Ustadz Hingga beberapa kali Ustadz terpental Ustadz kembali membaca ayat-ayat menaklukkan arwah jin dan setan Di bukit wingit Bapak terkejut melihat tulang belulang yang masih ada di bawah pohon Bapak bergidik dan takut Itulah tulang-tulang arwah sepasang kekasih Sang Ustadz hanya bisa berucap Dan ia melihat dengan mata batinya Bagaimana sepasang suami istri itu dibantai dengan keji Dimas mendengar suara teriakan Seno Seno minta tolong Dimas Kalian dimana Tolong aku Teriak Seno Dimas mencari-cari asal suara itu Seno Kamu dimana Seno tidak dapat melihat Dimas Dan Dimas juga tidak dapat melihat Seno Namun bisa mendengar suaranya Sang Ustadz pun membaca beberapa ayat Agar Seno kembali ke alam nyata Akhirnya Seno muncul dari balik pepohonan Seno Panggil Dimas Seno pun akhirnya melihat Dimas dan ia sangat ketakutan Dimas Dimas Seno memeluk Dimas seketika Aku melihatnya mas Aku Aku melihatnya Sosok itu menakutkan Sudahlah Sekarang kita cari Vina dan Robby Seno mengangguk Dan ikut mencari Robby dan Vina Robby Kamu dimana Teriak keduanya Bapak Robby juga berteriak memanggil anaknya Robby Kamu dimana nak Ini papa Teriak bapak Robby Setelah tidak menemukan Robby Sosok pun berdiri sambil bertasbih Ia melihat alam gaib Dan Robby masih terjebak di sana Anak papa masih terjebak di alam gaib Kata sah ustad Lantas bagaimana ustad Tolong anak saya Ustad mengangguk Kemudian membaca beberapa doa dan sah ustad masuk ke alam gaib Papa dan bapak Robby menunggu sambil terus membaca al-fatihah Tak berapa lama Ustad membuka matanya Bagaimana ustad Tanya bapak Robby Dia akan kembali Tapi Ingatannya akan berkurang Jawab ustad Bapak Robby terlihat lemas dan iba Setelah itu Robby pun muncul dari balik semak-semak Bagaimana teman kami satu lagi ustad Tanya Dimas Sang ustad menarik nafas dalam-dalam Saya tidak menemukan teman kalian Teman kalian tidak bisa kembali ke dunia Dia sudah menjadi penghuni bukit ini Sino dan Dimas terkejut Wajah mereka tampak sok dan sedih Vina menjadi penghuni bukit wingit Vina sudah melanggar larangan dan pantangan bukit itu Tidak boleh mengenakan pakaian berwarna hijau Dan memakan makanan dari dunia gaib Sementara di rumah nenek Masih berlanjut perkelahian arwah dan sang ustad Aku tidak ada urusan denganmu kakek peot Teriak sang arwah Kau tidak boleh membunuh Kembalilah ke alamu Kami akan menyempurnakan kematianmu Arwah itu pun menangis Tapi mereka membunuh bayiku Suara itu terdengar perih Mereka membantai kami dengan keji Apa salah kami? Teriakan itu terdengar menggema di malam itu Gilatan menyambar-nyambar Dan suara guntur menggelegar di langit hitam Sausta dapat melihat kronologi pembunuhan itu Melalui mata batinya Pembunuhan yang sangat keji Maafkanlah mereka Agar arwahmu tenang disana Arwah itu terdiam dan kembali menangis Suara lengkingannya memengkakan gedang telinga Kuburkan tulang-tulangku yang ada di bukit Kemudian taburkan bunga disana Serta doa Serta doa Bukan oleh keturunan Cerita pun selesai Cerita pun selesai Jika kalian suka dengan ceritanya Jangan lupa untuk like Comment dan subscribe channel ini Agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!